Perkembangan sosial media juga menjadi tren yang paling banyak disoroti masyarakat di dunia, bahkan Indonesia. Nah berikut ini pendapat para selebriti tentang tren sosial media. Diawali dengan kehadiran Friendster yang kemudian diikuti oleh Facebook dan Twitter, kini media sosial sudah banyak yang membanjiri Indonesia dengan menawarkan fitur-fitur yang canggih. Menurut hafri perhitungan Semiocast yang dilakukan pada tahun 2013, Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan penyumbang Twitter banyak dan menduduki posisi ketiga pengguna Twitter di dunia. Meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia secara tidak langsung memiliki peranan penting dalam hidup kita. Kini sudah banyak ditemukan aplikasi instant messenger yang memudahkan untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Tren media sosial yang memungkinkan kita untuk berteman dengan banyak orang membuat munculnya banyak ide-ide kreatif, baik itu sekedar iseng ataupun bentuk aktualisasi diri. Salah satunya kemunculan meme yang bertujuan untuk memberikan hiburan seperti meme dari film Finding Neverland, dan siar ini yang sempat ramai di media sosial hingga yang terbaru meme mengenai kota Bekasi. Jauh sebelum fenomena meme di media sosial, YouTube telah terlebih dahulu hadir sebagai media aktualisasi seseorang untuk menunjukkan bakatnya, baik dalam taraf iseng hingga serius. Briptu Norman, Gamaliel Audrey, Aaron Asyap, dan The Lopez Brother adalah nama-nama yang terkenal karena mengupload bakatnya dalam video YouTube. Beragam kemudahan mengakses internet membuat kita sulit dilepaskan dari gadget. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di media sosial antara lain update status, posting foto, quotes, serta jokes. Sebagai jokes yang beredar di media sosial menuai berbagai tanggapan. Bagaimana pendapat beberapa selebriti Indonesia mengenai penggunaan media sosial yang mereka miliki? Sekarang tuh lebih banyak sharing hal-hal yang menurut saya ada gunanya buat orang lain juga. Jadi misalnya gitu, traveling. Ada pemandangan yang bagus, saya foto, cari angle yang bagus, saya sharing. Eh, menemukan pemandangan bagus ini di sini, gitu. Dan biasanya kalau emang fotonya bagus, saya share juga di Instagram. Atau lagi punya informasi, tapi informasi yang benar, gitu. Sangat sering, hampir setiap hari, ya. Saya punya hobi yaitu makan. Jadi suka makan sama suka masak. Jadi di Instagram saya isinya makanan sama masakan. Untuk promosi segala macem pun juga menjadi salah satu alat yang baik, lah. Enggak, saya jarang nge-post jokes karena biasanya lebih sering gak lucunya. Apalagi yang jorok-jorok gak pernah lagi sama sekali. Dulu sering, sekarang gak berani. Apa ya? Karena kalau lucu banget, gue kirim. Kalau misalnya itu ngeledek, gue enggak. Gue misalnya, ada kan yang meme-meme yang meledek seseorang. Atau daerah tertentu, itu gue gak ikutan, ya. Tapi kalau misalnya in general lucu, gue kirim, gitu. Gue rajin untuk nge-post meme-meme, gitu. Gue sering jadi yang dari zaman World Cup dulu. Seru-seru aja kayak meme, misalnya gitu ya. Itu seru banget. Aku sih sangat menikmati baca meme itu, gitu. Tapi masalahnya aku sekarang udah gak berani nyebar-nyebarin lagi. Kalau ada sesuatu yang selucu apapun, kalau ternyata punya potensi untuk menyinggung perasaan dan hati seseorang, saya gak berani. Sharing. Jadi, hitungan satu orang bikin, gak nyampe 10 menit, baru aja ngapain ngobrol. Loh, udah ada lagi nih yang baru-baru kreatif. Jadi, kayaknya jokes-jokes gitu tuh sangat menarik sih. Paling enggak membuat, lumayan orang bisa tersenyum, orang bisa tertawa, tapi tergantung. Balik lagi ke masalah, jokes itu kan bisa macam-macam. Tergantung kalau misalnya, mengandung Sarah, ya udah gak jokes lagi, udah gak lucu. Jokes yang mengandung Sarah, ya gak jokes, gitu. Trend social media. Nah, itu tuh. Indonesia kan disebut sebagai salah satu negara pengguna social media tertinggi di dunia ya, tem ya. khususnya Facebook dan Twitter. Dari lima negara Indonesia urutan kelima, kalau ngasih. Brazil, Amerika, beberapa negara lain, saya lupa Indonesia di urutan kelima apa ke enam. Pengguna terbesar, gitu ya. Karena kebayang, bahkan beberapa hari yang lalu kan juga sempat dibahas tuh, bahwa bahkan anak-anak kecil yang harusnya gak punya, itu punya tuh. Cuma di Indonesia adanya, ya kan? Gak gitu kalau ngomongin soal meme, ya kan? Ya, itu yang bikin kami gak bisa berbicara. Ada juga meme buat kamu, Fir. Saya pernah dikirimin ya sama seorang. Iya, ada. Apa namanya? Jodoh itu kan di tangan Tuhan. Tapi kalau di atas usia 30, jodoh Tuhan lepas tangan. Kan saya belum di atas 30, jadi gue gak dipercaya dong. Ingatkan aja. Enggak dong. Oke, masih.